Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai apresiasi Rituan Kamil Gubernur Jawa Barat kepada Pak Anies Baswedan soal pembangunan Jakarta International Stadium Karena kalau kita lihat teman-teman latar belakang Pak Rituan Kamil itu sebenarnya seorang arsitek Jadi dia paham betul tentang pembangunan termasuk Jakarta International Stadium Karena itu Pak RK, Pak Rituan Kamil ini mengapresiasi memberikan dua jempol kepada Pak Anies Baswedan Dan atas suksesnya pembangunan Jakarta International Stadium yang kemarin disampaikan sudah 93% selesai Ini satu prestasi dari Pak Anies Baswedan Bisa menyelesaikan tugasnya selama lima tahun atau satu periode Dan terakhir Pak Anies memberikan legasi Memberikan warisan yang bisa digunakan untuk warga masyarakat Jakarta Dan tentunya seluruh rakyat Indonesia kalau ingin memanfaatkan Jakarta International Stadium Karena kemarin Pak Anies mengatakan bahwa Pembangunan International Stadium itu memang diperuntukkan untuk lapangan sepak bola Yang bertarap internasional Namun, jazz itu juga bisa digunakan untuk misalkan konser musik Ini bisa digunakan Dan kemarin Pak Anies juga mengatakan bahwa jazz ini juga bisa digunakan untuk forum-forum keagamaan Misalkan pengajian dan sebagainya Ini bisa digunakan Karena kalau kita lihat teman-teman beberapa waktu yang lalu Kalau ada acara yang cukup besar Melibatkan masa yang banyak Biasa menggunakan GOR Bung Karno Gedung Olahraga Bung Karno Ini juga bisa dipakai Nah, jazz ini sebagai salah satu tempat yang juga bisa dipakai untuk acara-acara Misalkan acara-acara yang sifatnya ini Memerlukan tempat yang cukup luas karena masa yang akan datang cukup banyak Nah, teman-teman bagaimana apresiasi yang disampaikan oleh Ridwan Kamil Terkait pembangunan Jakarta International Stadium Kita baca berita teman-teman dari The Tech News Akui jazz keren, Ridwan Kamil beri dua jempol buat Anis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK memberi pujian kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan RK menilai Jakarta International Stadium jazz keren Keren ketanya teman-teman Pujian itu dilontarkan Kang Emil dalam acara Sulhas Awards Sabtu 29 Januari 2022 Di Perpusnas RI Kala itu RK sedang memberi samputan kepada para tokoh yang hadir Ketika RK menyebut nama Anis Baswedan Sontak ia yang mengaku sebagai arsitek mengapresiasi pembangunan stadium yang bakal jadi kebanggaan Jakarta itu Ridwan Kamil pun memberikan dua jempolnya untuk Anis Baswedan Sahabat saya Pak Anis Baswedan selaku Gubernur DKI Stadionnya keren Pak Anis luar biasa Sebagai arsitek ini komennya sebagai arsitek Ujar Ridwan Kamil Diketahui pembangunan jazz sudah mencapai 93,85% Bulan Maret masyarakat disebut sudah bisa berkunjung ke stadion ini Itu teman-teman kabar terkait pembangunan stadion Jakarta International Stadium jazz Yang mana jazz ini satu tempat yang luar biasa teman-teman Kemarin sudah dicekson oleh pihak Niji Niji adalah grup band dari Gering Kanesha yang selama ini Gering Banyak mengkantar, mengkritik, menyerang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Anis Baswedan Ternyata grup band Niji ini justru hadir untuk Jackson di Jakarta International Stadium Karena beberapa waktu kemarin teman-teman Gering Kanesha ini berkunjung di Ancol Dimana Ancol nanti akan dibuat sirkuit balap mobil listrik Dan disitu Gering melihat tidak ada pembangunan disana Bahkan yang dilihat itu adalah kambing-kambing yang mencair rumput Dia mengkritik Pak Anis anggaran yang cukup besar Tetapi hasilnya belum kelihatan Dia khawatir kalau ini gagal terkait pelaksanaan balap mobil listrik Dan yang terakhir kemarin kita lihat Gering Kanesha kejeblos dalam lumpur di Ancol Jadi serangan yang bertubi-tubi ditujukan kepada Pak Anis Baswedan Ternyata tidak membuat Pak Anis Baswedan kendor Pak Anis tetap maju ke depan berjuang Menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta Selama satu periode atau selama lima tahun Nah itu teman-teman yang kita lihat dari pembangunan CIS Ternyata ini satu keberhasilan dari Pak Anis Baswedan Walaupun kemarin ada kritik dari Gilbert Simanjuta Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Bahwa Pak Anis tak berhak mengklaim Terkait pembangunan keberhasilan Jakarta Internasional Stadium Kenapa begitu? Karena ada peran-peran dari gubernur sebelumnya Dari Pak Sutyoso Kemudian gubernur Jokowi, gubernur Ahok Ada perannya di situ Bahkan kemarin katanya 80% dananya dipasok dari pemerintah pusat Maka Pak Anis Baswedan tak berhak mengklaim Keberhasilan dari Jakarta Internasional Stadium Itu yang disampaikan oleh pihak politisi PDIP teman-teman Tetapi sekali lagi Keberhasilan suatu pembangunan itu tergantung dari siapa yang memegang wilayah tersebut Nah kalau CIS ini bisa selesai di pemerintahnya Pak Anis Baswedan Berarti Pak Anis lah yang akan menggunting pita Peresmian dari selesainya Pembangunan Jakarta Internasional Stadium Jadi tidak salah kalau saya melihat Pak Anis mengklaim Ini adalah keberhasilan dari Pemprov DKI Jakarta Selama pembangunan itu di bawah kewenangan dari Pak Anis Baswedan Nah kalau yang mengklaim itu di luar Pak Anis Baswedan Misalkan gubernur sebelumnya ini kan terasa lucu Terasa aneh kalau saya berpendapat teman-teman Justru Pak Anis lah yang bisa menyelesaikan terkait pembangunan Jakarta Internasional Stadium Karena kalau kita lihat teman-teman Pak Suti Yoso itu pernah bermimpi ingin punya stadion Dan stadion itu sekarang diwujudkan oleh Pak Anis Baswedan Jadi mimpi Pak Suti Yoso ini diwujudkan oleh Pak Anis Baswedan Jadi memang ada peran Kita tidak menyampingkan peran dari Pak Suti Yoso Peran dari Pak Jokowi Peran dari Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta Tetapi yang menyelesaikan tugas itu di akhir adalah Pak Anis Baswedan Karena itulah saya melihat Pak Anis lah yang Berhasil menyelesaikan pembangunan Jakarta Internasional Stadium Jadi kalau mengklaim saya pikir juga sah-sah saja Karena saat ini gubernurnya Pak Anis Baswedan Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Apresiasi dari Pak Rituan Kamil Gubernur Jawa Barat Kepada Pak Anis Baswedan Dan dikasih dua jempol Atas keberhasilannya membangun Jakarta Internasional Stadium Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh